hai guys jumpa lagi bersama mimin disini di video kali ini barusan aku temukan higas yang lewat di beranda video gue gitu ini bahasa melayu yang dipertuturkan pada hari ini tidak sama dengan bahasa melayu dulu katanya tetapi tunjangannya tetap bahasa melayu tunjangannya rancangan kalau tuan-tuan pergi ke Amerika tanya dia apa bahasa dia bercakap what language do you use di Amerika dia akan kata I speak English saya tak pernah jumpa masa saya belajar disana dulu pun orang Amerika kata I speak American dia kata I speak English sebab bahasanya bahasa Inggeris English eh walaupun asal bahasa itu adalah dari England dipertuturkan oleh satu kelompok satu tribe yang kecil eh di England United Kingdom itu sama kalau pergi ke Australia eh pergi ke Australia eh tanya dia what language do you speak dia tak kata I speak Australian dia kata I speak English jadi bahasa kita bahasa melayu lah bahasa yang dipertuturkan di alam melayu dah beratus tahun dah bahasa ini menjadi bahasa komunikasi di rantau alam melayu dalam istilahnya disebut lingua franca bahasa komunikatif bahasa yang dipertuturkan di alam melayu semenanjung dan juga Nusantara Nusantara tu artinya pulau-pulau eh pulau Jawa pulau Sumatera pulau Bonio eh Filipina kan selatan Thai tu termasuk dalam semenanjung ni haa jadi dipertuturkan di tiga ratus juta penutur tiga ratus juta penutur siapa pulau ni eh tiga ratus juta penutur ada orang kata ini bahasa yang kelima terbesar mengapa penduduk Australia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional kita kasih tahu dulu ya guys profesor yang satu ini gitu kalau nggak salah kita guys ini pernah kita pelajari sewaktu tingkat SMP pada dasarnya Australia tidak memiliki bahasa resmi namun bahasa Inggris digunakan oleh sebagai bahasa nasional karena mayoritas penduduk Australia merupakan keturunan dari pendatang dari Inggris pendatang dari Inggris menggunakan bahasa mereka hingga akhirnya menetap di benua tersebut akibatnya penduduk asli yaitu suku aborigin tidak lagi merupakan penduduk di benua Australia sebenarnya kita dah tahu kan guys perihal bahasa Inggris ini yang banyak digunakan di negara lain karena mereka nggak punya identitas bahasa kebangsaan selain bahasa Inggris tapi kenapa orang-orang negara tetangga kita ini membahas permasalahan ini karena mereka menggiring opini bahasa Melayu dituturkan 300 juta jiwa bahasa terbesar kelima menurut mereka guys mereka menganggap orang Indonesia ini disamakan sama orang Semenanjung bahkan pulau-pulau di Indonesia Nusantara ini dan Thailand bagian selatan mereka bilang termasuk dalam Semenanjung katanya emang berat sih negara tetangga kita ini menerima kenyataan kalau bahasa Indonesia itu telah diakui UNESCO sebagai bahasa official language bahasa kebangsaan Indonesia memang asalnya dari bahasa Melayu yang ada di Sumatera bahasa daerah Indonesia itu sendiri guys namun seiring berjalannya waktu ada perbedaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia karena perkembangan zaman bahasa Indonesia semakin maju banyak kosa kata menyerap bahasa daerah yang ada di Indonesia bahkan bahasa asing guys penyusunan kalimat juga sudah disempurnakan dengan ejaan yang disempurnakan atau yang sering disebut EYD terus di negara tetangga kita ini ada nggak sih EYD soalnya kita sering mendengar mereka dengan menggunakan bahasa rojak mereka susunan kalimatnya rancu kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia bener kan guys ya jelas bedalah cara nyebutin abjad aja mereka ke Inggris-Inggrisan sementara kita konsisten dengan bahasa kita sendiri tapi kenapa mereka selalu menyamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu persenegara mereka ada yang bisa jawab kita lihat ini ada komentar guys ini komentar kurang asem guys katanya sengaja orang Indonesia merusakkan dengan menyerap perkataan Belanda dan Inggris komentar orang malis ini fitnah guys dia nggak tahu sejarah pembentukan lahirnya bahasa Indonesia seenak jidatnya di fitnahnya orang Indonesia merusakkan dengan bahasa Belanda dan Inggris katanya tanpa mereka sadari mereka lah yang sebenarnya merusakkan bahasa mereka itu sendiri tapi mereka fitnahnya orang Indonesia Astagfirullah Profesor dan rakyatnya sama aja kelakuannya sama-sama i, ri, deng, ki melihat kemajuan bahasa Indonesia biar orang negara tetang ketahui sebelum negara mereka lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka bahasa Indonesia lebih dulu lahir guys Tahun 1908 Perhimpunan Indonesia terbentuk sebagai organisasi mahasiswa Hindia yang belajar di Belanda gitu terus tahun 1915 pada tanggal 7 Maret tahun 1915 Trikoro Darmo atau Jong Japa berdiri terus pada tahun 1926 30 April 2 Mei 1926 Kongres Pemuda 1 dilaksanakan Kongres ini melahirkan gagasan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan 2 tahun kemudian pada tahun 1928 Kongres Pemuda 2 yang digelar pada 27 hingga 28 Oktober 1928 saat Kongres berlangsung Muhammad Yamin menuliskan gagasan Sumpah Pemuda gagasan itu diberikan kepada Sugondo Jojo Puspito yang menjabat sebagai ketua Kongres guys terus ikrar Sumpah Pemuda jadi gitu ya guys sejarahnya ya hari ini masih sibuk menguruskan bahasa ketinggalan dong orang sudah di bintang ketujuh mereka belum sampai bintang satu ya selalu kita berwacana ataupun naratif kita bahasa Melayu adalah lingua Franka pada abad ke-16 bahasa Melayu penting itu legasi lampau yang tidak ada lagi sekarang tetapi di Indonesia legasi itu yang lampau itu setelah mereka merdeka malah sebelum mereka merdeka lagi iaitu pada tahun 1928 mereka sudah mencipta bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang yang akan menyatupadukan rakyat Indonesia apabila merdeka nanti jadi dan setelah mereka merdeka pada tahun 1945 legasi itu sampai hari ini bertambah kuat semakin hari jadi di Indonesia bukan sahaja setiap rakyatnya fasih berbahasa negara mereka bangga mereka sayang mereka taat kepada bahasa negara mereka di Malaysia ini malang sekali lah di Malaysia ini malang sekali lah masih ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara masih ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara jadi ini sesuatu yang amat tidak kena apa erti kerayatan yang dipegang oleh mereka jadi saya kira kita harus selesaikan masalah di dalam negara terlebih dahulu sebelum kita mahu menyebarluaskan bahasa Melayu itu ke tempat-tempat lain saya kira selagi di dalam negara kita itu bahasa Melayu tak dihormati oleh anak watannya sendiri saya kira agak sukar lah untuk orang-orang luar ingin menghormati bahasa Melayu versi kita